Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia CBRI ketiga kali ini yang sudah bekerja dengan baik sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Walaupun sudah siang, saya berharap para peserta webinar akan tetap bersemangat mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul The Role of Imaging in the Diagnosis of Spinal Tumor. Sebagai pendahuluan, spinal tumor merupakan jaringan abnormal yang tumbuh di dalam ataupun di sekitar spinal cord maupun spinal column. Menyumbang sekitar 15% dari seluruh neoplasma pada central nervous system. Terbanyak terjadi pada laki-laki sekitar 60% dan pada usia dewasa yaitu sekitar 83%. Dengan maksimum terjadi pada usia 41-50 tahun. Biasanya tumor-tumor ini tumbuhnya lambat, sehingga kita perlu mempertimbangkan kasus ini pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri pada leher, pada punggung, adanya radiculopati maupun melopati yang berlangsung lama. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengulang sedikit mengenai anatomi dari spine. Spine itu sendiri dibentuk oleh komponen osius atau tulang yang terdiri dari korpus vertebrae, ada pedicle, facet joint, dan juga prosesus, spinosus. Dan di bagian tengahnya terdapat spinal column, di mana di dalam spinal column ini terdapat spinal cord yang terdiri dari grey dan white matter, seperti pada brain, sedangkan pada spinal column itu sendiri dilapisi oleh meningen yang juga merupakan kelanjutan dari meningen di intracranial, yang terdiri dari piamater, arachnoid, dan duramater. Selanjutnya dari spinal cord akan keluar nerve root yang akan masuk melalui foraminaneuralis kanan dan kiri, dan selanjutnya akan memberikan persarafan kepada bagian tubuh di perifir lainnya. Dengan mengetahui anatomi ini dengan baik, biasanya kita dapat memperkirakan lokasi dari tumor berdasarkan gejala klinis yang ditampilkan oleh pasien. Karena biasanya gejala itu timbul akibat adanya penekanan ataupun kompresi yang disebabkan oleh tumor pada komponen-komponen yang ada di sekitarnya. Spinal tumor dapat dirujuk dalam dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan lokasinya di daerah regio spine, apakah berada di daerah cervical, thoracal, lumbar, maupun sacrum. Dan yang kedua berdasarkan lokasinya di dalam spinal itu sendiri. Yang pertama adalah di daerah intradural ekstramedulari, artinya tumor berada di dalam dura, tetapi di luar dari spinal cord. Tumor ini biasanya sekitar 40% dan berasal dari sel swan yang melapisi neflut, ataupun sel-sel meningan yang melapisi dari spinal cord. Yang kedua adalah lokasi di intramedula atau di dalam spinal cord itu sendiri. Tumor pada lokasi ini biasanya tumor yang paling jarang, yaitu hanya sekitar 5% dan berasal dari sel-sel glia. Dan yang berikutnya adalah di ekstradural, di mana tumor-tumor pada lokasi ini adalah yang terbanyak, yaitu sekitar 55%. Artinya tumor ini lokasinya berada di luar dari dura, dan seringkali berasal dari komponen tulang. Dan yang terbanyak adalah berasal dari tumor-tumor metastasis. Lokasinya bisa di daerah epidural, bisa juga di daerah tulang itu sendiri, maupun di daerah jaringan paraspinalnya. Ini adalah jenis-jenis tumor yang bisa kita pertimbangkan sebagai diagnosis banding sesuai dengan lokasi tumor itu berada. Yang pertama adalah di daerah intradural, intramedullari. Yang terbanyak tumor di daerah ini adalah ependimoma, astrositoma, dan hemangioblastoma. Yang kedua adalah di intradural, di ekstramedullari. Tumor yang terbanyak pada lokasi ini adalah suhanoma, diikuti oleh neurofibroma, meningioma, dan mikso papilari ependimoma. Dan yang terakhir adalah lokasi di ekstradural. Dan di sini yang terbanyak adalah tumor-tumor metastasis yang berasal dari tumor primar di tempat lain. Untuk etiologinya, primary spinal tumor itu adalah tumor yang memang berasal dari jaringan spinalnya. Untuk penyebabnya sampai sekarang belum banyak diketahui, tetapi banyak yang mengkaitkan dengan adanya defek genetik. Sedangkan untuk yang sekandari spinal tumor, ini adalah tumor-tumor yang merupakan penyebaran dari tumor primar di tempat lain. Jadi berupa suatu tumor metastasis. Bisa berasal dari geganasan di daerah breast, prostat, paru, maupun di daerah kolon. Gambaran klinis yang ditampilkan adalah biasanya berupa suatu non-mechanical back pain. Terutama di bagian tengah sampai bawah dari punggung. Gejala ini ditimbulkan baik oleh tumor benign maupun malignant. Dan biasanya tidak membaik dengan terapi apapun yang diberikan. Berdasarkan lokasi dari tumor, biasanya juga akan dimunculkan gejala-gejala klinis lainnya. Karena akibat dari pertumbuhan tumor yang menyebabkan penekanan, baik pada spinal cordnya, pada nerve root, pada blood vessel, maupun tulang-tulang di sekitar spinenya. Ada pun gejala tambahan yang bisa mengikuti. Antara lain, adanya loss of a sensasi atau kelemahan dari otot-otot di daerah ekstremitas atas, bawah, dan juga otot dada. Ada kesuitan berjalan. Adanya penurunan sensibilitas terhadap rasa nyeri, rasa panas dan dingin. Adanya gangguan fungsi bowel dan bladder, paralisis, dan juga skoliosis. Di mana skoliosis ini sering disebabkan oleh pertumbuhan tumor yang lambat, sehingga tumor menjadi membesar, tetapi memang sifatnya jinak biasanya. Kita masuk kepada modalitas radiologi yang kita punya, yang bisa membantu untuk mendekatkan diagnosis. Mulai dari yang konvensional sampai yang canggih. Yang pertama adalah plane film radiografi atau X-ray. Teknik ini tentunya mempunyai keterbatasan dalam mendekatkan diagnosis spinal tumor, karena ketidakmampuannya untuk memunculkan gambaran soft tissue dengan baik. Tetapi kita masih dapat menggunakannya untuk menilai dari struktur tulangnya. Terkadang kita bisa mendapatkan kelainan-kelainan yang mengarahkan kita kepada kecurigaan adensi spinal tumor. Antara lain adalah pelebaran dari foramina neuralis seperti pada contoh gambar ini. Atau bisa juga adanya pelebaran dari spinal canal, adanya erosi, dan bahkan bisa juga ditandai adanya scaloping dari aspek posterior korpus vertebrae, yang mana semua yang terjadi akibat dari pertumbuhan massa di dalamnya. Tanda lain yang bisa diamati dari X-ray adalah skoliosis, di mana skoliosis ini sering terjadi akibat tumor-tumor yang terjadi pada usia anak-anak. Berikutnya adalah CT scan. CT scan ini masih merupakan modalitas yang terbaik dalam menilai struktur tulang. Dengan CT scan kita bisa menilai adanya destruksi, sklerosis, maupun remodeling dari tulang yang disebabkan oleh pertumbuhan dari tumor. CT scan ini juga masih sering dipakai oleh klinisi dalam melakukan perencanaan preoperatif untuk menilai stabilitas dari spine. Berikutnya adalah MRI. MRI ini menggunakan medan magnet dan merupakan modalitas yang paling baik karena dapat memberikan gambaran dengan baik tentang spinal cord, tentang nerve root, maupun area-area di sekitarnya. Dan MRI ini merupakan alat yang paling penting dalam membantu kita untuk menentukan gambaran anatomi dengan tepat dan dapat membantu untuk melakukan diagnosis dini. Berikutnya adalah angiografi. Angiografi bisa dilakukan baik dengan CT scan maupun MRI dan dapat juga dilakukan menggunakan teknik DSA. Angiografi ini tidak rutin dilakukan, tetapi biasanya dilakukan bila dicurigai adanya tumor-tumor dengan high divaskuler, maupun pada tindakan embolisasi preoperatif dengan tujuan untuk mengurangi perdarahan durante operasi ataupun untuk mengecilkan tumor sebelum dilakukan reseksi berikutnya. Yang terakhir adalah bun sentigrafi. Ini merupakan modalitas radiologi yang menggunakan bahan radioaktif nuktir, tetapi sayangnya memang belum banyak kita punya di negara kita. Alat ini atau teknik ini biasanya sering dipakai untuk mendeteksi lesi-lesi multiple di daerah spine dan juga untuk mengetahui adanya metastasis jauh karena sangat sensitif dalam menilai kecurigaan suatu lesi malignan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan adanya keuntungan dan kekurangan, keunggulan dan kelemahan dari modalitas yang kita miliki, terutama yang tiga tersering dipakai. Yang pertama adalah peneradiografi. Alat ini biasanya keunggulannya, dia murah, mudah didapatkan, hampir semua rumah sakit pasti sudah punya X-ray, tekniknya cepat, dan ada alat yang portable yang bisa kita bawa bila memang dibutuhkan. Tetapi kelemahannya, X-ray ini mengandung radiasi dan juga interpretasinya sangat sulit karena tidak mudah dalam mendiagnosis soft tissue pada X-ray. Berikutnya adalah CT scan. Seperti sudah saya sebutkan tadi, CT scan ini paling baik untuk menilai struktur tulang. Banyak didapatkan, hampir semua rumah sakit sudah mempunyai CT scan, dan juga teknik pengerjaannya termasuk cepat. Tapi kelemahannya sangat sulit atau tidak terlalu baik dalam mengevaluasi struktur soft tissue atau jaringan lunaknya. Dan kelemahan berikutnya mengandung radiasi dan harganya juga relatif mahal. Yang berikutnya adalah MRI. MRI keunggulannya adalah paling baik dalam menilai struktur soft tissue dan juga tidak mengandung radiasi karena menggunakan gelombang magnet. Tetapi kelemahannya bahwa ada banyak kontraindikasi mengingat kita menggunakan gelombang magnet yang cukup besar sehingga alat-alat yang mengandung feromagnetik seperti implant, pacemaker, intracranial clips, tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan dengan MRI. Juga pasien-pasien dengan kelainan klaustrophobia atau takut pada tempat yang sempit juga biasanya sulit kita lakukan dengan MRI. Kelemahan berikutnya masih jarang didapatkan. Tidak semua rumah sakit mempunyai MRI dan juga harganya yang masih relatif mahal. Selanjutnya saya ingin membicarakan mengenai kontras agent. Pada kasus-kasus spinal tumor, mutlak kita perlukan penambahan kontras dalam rangka untuk meningkatkan sensitivitas CT scan maupun MRI dalam mendeteksi jaringan-jaringan patologi soft tissue. Di mana penambahan kontras ini akan sangat membantu kita dalam membedakan jaringan yang normal dari jaringan yang patologis. Tetapi perlu diingat bahwa pemberian kontras ini juga mempunyai side effect dari yang ringan sampai yang berat. Yang perlu kita waspadai adalah yang namanya kontras injus nevropati. Di mana ini terjadi kerusakan akut dari ginjal akibat penambahan kontras. Sehingga kita harus waspada dan hati-hati dianjurkan untuk selalu memeriksakan fungsi ginjal terlebih dahulu sebelum kita memintakan pemeriksaan dengan kontras. Efek samping lainnya yang mungkin bisa muncul adalah adanya reaksi alergi dan juga reaksi anafilaktik. Baiklah saya tampilkan beberapa contoh dari imaging pada spinal tumor. Yang ini adalah gambaran MRI potongan sagital dan aksial. Pada potongan sagital T1 with the image kita melihat sekilas nampaknya ada masa di daerah intradural. Dengan penambahan kontras kita dapat lebih jelas melihat adanya masa tersebut. Dengan penambahan kontras kita lihat betapa kita sangat mudah dalam menentukan batas dari masa, dalam menentukan ukuran dari masa, dan juga efek yang ditimbulkan terhadap jaringan sekitarnya. Bahkan kadang-kadang kita mendapatkan gambaran-gambaran yang akan membantu kita dalam mengarahkan diagnosis. Seperti pada kasus ini kita melihat adanya gambaran dural til. Kemudian pada potongan aksial juga sangat membantu kita dalam melokalisir tumor itu di mana tumor itu berada. Dari potongan aksial kita melihat tumor ini memang berada di daerah intradural, tetapi di luar dari spinal cord. Kita melihat di sini spinal cord-nya tampak terdesak ke arah posterior. Jadi ini adalah suatu contoh dari spinal meningioma, yaitu suatu masa yang berada di intradural dan ekstra medula. Contoh selanjutnya adalah potongan sakital, MRI, dan juga potongan aksial, di mana pada T1 kita melihat adanya kelainan yang kita dapatkan gambarannya slight hypo-intense pada T1 di daerah spinal cord-nya menjadi hyper-intense pada T2, dan pada saat penambahan kontras kita melihat gambaran penyangatan yang inhomogen. Pada potongan aksial kita lebih dapat melihat dengan jelas bahwa tumor itu memang benar-benar berada di dalam spinal cord, sehingga menyebabkan pelebaran dari spinal cord tersebut. Dan ini adalah suatu contoh dari spinal astrositoma, yang merupakan contoh dari masa di daerah intradural dan intramedula. Berikutnya contoh lainnya adalah potongan sakital dan aksial dari MRI, T1, weighted image, dan T1 dengan kontras. Di sini yang sangat menyolok kita melihat adanya suatu kompresi dan destruksi dari korpus vertebra, disertai perubahan dari intensitas signal bone marrow-nya. Selain itu kita juga melihat gambaran masa di daerah posterior, di mana pada potongan aksial akan sangat membantu kita melokalisir tumor itu berada di mana. Tumor ini berada betul-betul di daerah ekstradural, walaupun sebagian tampak menginfiltrasi ke dalam jaringan intradural. Dan ini adalah contoh yang terbanyak dari tumor-tumor spinal yang berada di ekstradural, yaitu suatu spinal metastasis. Baiklah, kita sampai pada samarinya. Jadi spinal tumor menyumbang sekitar 15% dari craniospinal tumor, dan dapat menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang cukup signifikan. Sehingga dalam hal ini, imaging mempunyai peranan yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis secara dini terhadap kasus-kasus spinal tumor. Tadi sudah disampaikan, CT scan paling baik untuk menilai struktur tulangnya, sedangkan MRI adalah modalitas pilihan dalam melakukan penilaian terhadap spinal tumor. Karena dengan MRI, kita dapat menentukan lokasi anatomisnya dengan tepat, dan juga kita bisa pakai untuk follow-up dan monitoring terhadap respon terapinya. Baiklah, demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.